Intro Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah Menangkapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel Anggota biropolitik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi pelanggar hukum internasional Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau perafiliasi dengan Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!